Intro Lagi-lagi kejutan bernada teka-teki pecah mewarnai sosok Jennifer Dunn. Bagaimana tidak, 1x24 jam setelah menjalani sidang perdana, hari Jumat kemarin mendadak tim pengacara Jennifer angkat bicara mengutas protes keras. Gara-garanya curhatan Sarita Abdul Mukti yang tak tahan karena meski telah mencabut gugatan cerainya, tapi Toh Faisal Harisang suami masih saja rajin mengunjungi Jennifer Dunn di tahanan setiap malam. Atas pernyataan Sarita tersebut, pihak Jennifer pun dikabarkan gerah hingga mengumbar ultimatum. Akan mengancam menyeret Sarita ke persoalan hukum, jika 3x24 jam tidak meminta maaf di hadapan publik. Mendapat kuasa dari keluarga dan juga dari Jennifer Dunn untuk menyampaikan protes keras. Kita memprotes keras pernyataan dari pihak-pihak tertentu yang menghitnya dan menuding klien kami menerima tamu setiap malam. Itu fitnah yang luar biasa. Karena itu tidak masuk akal lah, masa setiap malam tamu bisa berkunjung ke rutan, ke lapas. Kenapa begitu? Karena saya sudah mengkonfirmasi langsung kepada kepala rutan bahwa itu tidak benar. Tidak ada kunjungan di luar jam kunjungan resmi. SOP-nya mereka mengatur tentang keterbatasan prosedur kunjungan. Hari Selasa dan hari Kamis, serta hari Jumat setengah hari. Kami minta untuk dalam waktu tiga hari harus mencabut pernyataan itu dan meminta maaf bahwa itu tidak benar. Jika tidak, maka kami akan melakukan proses hukum. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika tahanan yang dimaksud Sarita Abdul Mukti adalah masa di mana Jennifer belum dipindah ke rutan Pondok Bambu, mengapa pihak Jennifer Dunn harus segera mengutas protes kebakaran jenggot? Berkali-kali mengundang gegar publik karena tertangkap basah memasang poses santai bersama teman-temannya di tahanan narkoba hingga melakukan perawatan kecantikan di tahanan. Mengapa baru kali ini ketika Sarita angkat bicara mengulik kunjungan malam Faisal Haris, pihak Jennifer mendadak protes keras bahkan mengancam dengan aksi hukum? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Jennifer takut karena Faisal Haris tengah menghadapi proses perceraian dengan Sarita dan digadang-gadang bisa mengalami kerugian harta Gwono Gini dalam jumlah besar karena terbukti menjadi pihak yang selingkuh dengan Jennifer Dunn. Laki-lakinya kan kalau malam selalu ke penjara untuk besok, jadi ya buat apa saya berbagi cinta. Menjadi tangan di polda Mas Hari sering, setiap malam. Setiap malam menjenguk. Dan itu bunda dan anak-anak tahu ini? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Pamit gak sih itu nama bunda? Ya masuk pamit. Hai. Eh ke mau nengok ye. Nunggu pengacara saya datang dari beliau lagi di Jepang. Siapa ke rumah tangga? Bu Elsa. Ya kan statusnya di situ kan di rumah tangga. Ya? Ya status rumah tangga. Kalau rumah tangga berarti kan menikah. Ini fitnah. Karena ini akan menimbulkan kegaduhan di dalam. Bahwa seolah-olah klien kami dianak emuaskan. Dan dibedakan dengan warga binaan yang lain. Ini akan menimbulkan masalah di dalam rutan. Kita merasa diperugikan dengan statement itu. Enaka aja. Tunjukin buktinya dong. Kalau setiap malam menerima kunjungan. Mana buktinya? Tunjukin. Saya minta dalam waktu tiga hari tunjukin. Kalau enggak kita akan proses hukum. Jauh dari sosok Jennifer Dunn yang tak henti mengutas teka-teki meski berada di balik jeruji penjara. Pekan ini publik justru dibuat geger sekaligus miris. Peristiwa kriminal yang menimpa seorang kakek bernama Hunaydi. Pasalnya kakek pensiunan TNI Angkatan Laut tersebut naas meninggal saat pengaji. Akibat dibunuh oleh dua orang perampok yang menyatroni rumahnya. Di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Kematian kakek berusia 84 tahun itu pun kian mengulih kesedihan keluarga. Karena al-mahruf Hunaydi konon dibunuh oleh perampok yang sama. Yang telah mengambil uang 3 juta rupiah dari rumahnya. Tiga hari sebelum peristiwa tragis itu pecah. Ironisnya kepergian al-mahruf Hunaydi itu pun meninggalkan jejak teka-teki yang belum terpecahkan. Karena dua perampok yang membunuh Hunaydi kini masih menjadi buruk. Sedih lah. Perhatin. Lalu kita bertanya-tanya ada apa salah saya? Ada apa orang tua saya? Hari Rabu itu kehilangan uang aja. Informasi yang saya terima bapak ngobrol dengan seseorang yang tidak dikenal. Lalu yang satunya katanya masuk melalui belakang Wallahu'alami so'am. Tiba-tiba lemari itu sudah terbuka dan uang 3 juta lebih hilang. Malam Jumat habis sholat pagrib. Setelah sholat berjamah baca Al-Quran. Ibu di kamar. Bapak di ruang tengah. Ada tamu. Ucap salam di sahur. Waalaikumsalam dibuka. Mau ngapain kamu? Didorong dengan paksa. Itulah mula kejadiannya. Nah ibu saya melihat. Kepala bapak saya itu dibentur-benturkan. Lalu dia lari. Lewat pintu samping sini. Sambil dia terea. Korban dan istri korban saat itu memang sedang mengaji. Yang satunya di kamar istri korban dan korban berada di luar. Nah berdasarkan keterangan daripada istri korban. Istri korban saat mendengar ada percekcokan di luar. Kemudian beliau membuka pintu dan melihat sedang bergelut ya. Antara korban dengan pelaku. Untuk pelaku sudah melarikan diri. Nah ini yang kita coba endalami terus ya. Sadis. Itulah yang menambah mendung duka keluarga almarhum Hunaydi. Yang sedih tak pernah membayangkan jika kakek berusia 84 tahun itu harus mengembuskan nafas terakhir. Saat tengah mengaji di rumahnya sendiri. Lalu mendadak tewas di tangan perampot. Tak terima. Pihak keluarga almarhum Hunaydi bahkan dikabarkan sempat emosional. Ingin membalas mata dengan mata alias kematian dibalas dengan kematian. Namun bara amarah ini reda. Ketika mengingat kematian Hunaydi yang meninggal saat berusaha beribadah dengan mengaji di hari Jumat. Yang konon menjadi ciri-ciri kematian Husnul Khotimah menyisakan tanya. Mungkinkah kakek yang dikenal keluarga hingga tetangga memiliki ahlak yang baik tersebut meninggal secara Husnul Khotimah? Tadinya emosional. Dengan perasaan macam-macam kan kita ingin membalas. Tetapi setelah kembali kepada dasar agama yang menentukan kematian adalah Allah. Sebab biaya melalui seorang rampok itu. Di taman lagi kan. Dalam satu lalui menyebutkan orang yang meninggal hari Jumat. Ciri-cirinya orang termasuk ulangan Husnul Khotimah. Apalagi dia meninggal. Dibunuh. Ya. Dianiaya. Dipukul. Kalau secara pandangan umum sadis. Tapi di mata Allah dia lebih mulia daripada kita. Itu aja yang saya yakini. Bagi orang Islam, orang yang dibunuh itu adalah orang yang dizolimi. Semua dosa-dosanya ditanggung oleh orang yang ngebunuh. Mudah-mudahan almarhum atau almarhum yang meninggal yang dibunuh itu menjadi orang-orang yang muslim Khotimah. Yaitu baik di dalam akhirnya kehidupannya dihadapan Allah SWT. Ya semoga Bapak diterima. Husnul Khotimah. Ya orang baik. Dari lokasi syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Inilah romansa Feral Bramasta dan Natasha Wilona di tengah kesibukan syuting mereka. Mendapat banyak scene di setiap harinya. Natasha Wilona dibanjiri pujian dari sang kekasih hati. Setelah Wilona membuatkan infus water untuk Feral. Seperti apa pula? Feral membalas perhatian Wilona dengan membuatkan coklat spesial. Dan seperti apa? Kemesraan dan romantisnya pasangan ini di sela-sela syuting mereka. Kita simak berita lengkapnya hanya di hotshot. Usai juda pariwara yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!